Hai assalamualaikum salam sehat bro ini merupakan simulasi UPS bisa untuk UPS apa saja ini ceritanya beban jadi bebannya bisa router bisa amplifier bisa apa saja dan sistemnya menggunakan dua buah dioda seperti ini ingat bro ini hanya simulasi jadi untuk membuat UPS seperti ini ini syaratnya agar dapat bekerja dengan baik tegangan input harus lebih besar 0,6 daripada tegangan baterai nanti akan saya jelaskan sambil saya gambar skematiknya di kalian perhatikan ini baterai negatifnya gabung semua kemudian input untuk modul charger positifnya ke beban melewati dioda dan positif baterai ke beban melewati dioda kita lihat ini sudah terhubung dengan beban dengan sumber baterai saya lepas baterai negatifnya saya lepas coba maka akan off saya pasang lagi kemudian ini inputnya saya pasang ingat Bro ini bekerja normal bila tegangan input lebih besar minimum 0,6 daripada tegangan baterai seperti ini ini sedang mencharger dan sedang memberi beban inputnya bila kita lepas misalkan mati lampu maka beban di handle oleh baterai Oke bagaimana skematiknya Oke Bro karena saya tadi mencoba menggunakan modul ini modul charger mulai dari 5-80 volt jadi saya buat judul UPS 5-60 volt saja spesifikasi dari spesifikasi dari penjualnya dan besar arusnya tentunya maksimum tapi saya buat 20 Ampere saja Hai defaultnya bebas bro penggunaannya jadi saya akan memberikan syaratnya saja pertama yang akan saya gambar input tentunya input 220 volt AC ini ini saya sebut input saja input regulator saja disini ground outputnya ini out Hai ini out-r jadi saya sebut out-r saja Hai kemudian syaratnya saya gambar terlihat Hai Hai saya gambar seperti ini saja ini dioda dan beban jadi bebannya juga bebas kemudian untuk mencargernya ini input chargernya jadi saya buat seperti ini saja charger ingat setannya yang penting cut offnya jadi ini inputnya ini positif in kemudian ini positif out groundnya digabung ke aki positif saya gambar seperti ini saja negatifnya juga gabung ini juga negatifnya gabung ulang positif out seperti ini saja kemudian dari output ini kita beri dioda lagi ke input beban Oke seperti ini saja terlihat jadi syaratnya v-out-air ini tegangan v-out-air dengan tegangan v-baterai jadi saya tulis v-baterai saja v-baterai syarat agar rangkaian ini bekerja v-out-air harus lebih besar at harus lebih besar minimum 0,6 daripada tegangan v-baterai ini saja syaratnya kenapa 0,6 bila kita menggunakan dioda pada umumnya bila kalian menggunakan dioda scotkey jadi bila menggunakan dioda scotkey dioda scotkey maka v-out-air lebih besar minimum 0,6 ditambah sorry ditambah tegangan baterai ditambah tegangan baterai jadi kalian harus punya tegangan ini lebih besar minimum 0,6 ditambah tegangan baterai bila menggunakan dioda biasa bila menggunakan dioda scotkey v-out ini harus minimum lebih besar 0,2 ditambah tegangan baterai paham ya bro dan untuk besar arusnya kalian pasti sudah tahu jadi bila 20 ampere tentunya ini harus besar inputnya dan diodanya juga kalian paralel tidak masalah jadi dioda ini untuk meningkatkan arus maksimum kalian paralel saja seperti ini mau beberapa biji juga bebas dan tipenya ingat apa saja bisa kalian menggunakan bridge dioda yang 4 buah dengan pemasangan tertentu bisa kalian buat seperti ini oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh